Kita ke informasi pertama pemirsa, ratusan pengunjuk rasa berusaha menyandera anggota DPRD Buton Selatan Sulawesi Tenggara. Mereka kecewa pengusutan kasus ijasa palsu Bupati Buton Selatan tidak ditanggapi. Anggota DPRD ini emosi saat menghadapi pengunjuk rasa yang mulai mengamuk di kantor DPRD Buton Selatan Sulawesi Tenggara. Polisi berusaha menghalau pengunjuk rasa yang berniat menyandera anggota DPRD ini. Kericauan berlanjut di luar kantor DPRD. Masa kecewa karena DPRD lamban dalam membentuk pansus pemakzulan Bupati Buton Selatan Laude Arusani yang diduga menggunakan ijasa palsu saat pilkada 2017 lalu. Kasus ijasa palsu sudah berlangsung lama namun DPRD Buton Selatan tidak pernah mengusut kasus tersebut. Problem ini sudah lama berlarut-larut, tidak ada kejelasan. Sehingga menurut mereka ada dugaan bahwa terjadi kong-kali-kong antara Bupati dan DPRD. Saya yakin tidak. Nanti kita lihat. Kalau masih ada geloman lagi selanjutnya kita akan lihat nanti. Dan saya salah satu orang yang akan menyetujui pembentukan pansus itu. Kasus ijasa palsu Bupati Buton Selatan sudah pernah diusut Polda Sulawesi Tenggara, namun dihentikan Januari 2020. Kasus tersebut juga sudah ditangani Ombudsman Perwakilan Papua. Masa berencana menggelar aksi kembali jika DPRD belum juga membentuk pansus. Dari Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, AINews, melaporkan.